Kalau kita mau melakukan financing, maka kita harus perhatikan dulu sektorilnya. Kemudian harus berbasis pada kapasitas domestik, lalu juga berorientasi pada ekspor. Itu semua adalah satu teori yang disampaikan oleh Michael Hudson, sebetulnya yang disebut sebagainya klasikal teori dalam aktivitas bank sentral itu. Jadi sepanjang itu yang menjadi tujuan dari bank sentral, maka sebetulnya bank sentral boleh-boleh aja, mau cetak uang, mau bikin apa, boleh-boleh aja. Tapi harus underlyingnya mesti jelas. Begitu menurut pendekatan teori macam itu. Dan saya kira memang itulah yang kita perlu diskusikan. Nah, lalu kembali kepada satu pertanyaan. Ini biayanya dari mana semua ini semua? Saya mengatakan bahwa kita itu memang mesti mix financing. Harus di mix barang ini. Enggak bisa kita itu hanya mengandalkan kepada satu sisi saja. Karena itu saya beranggapan bahwa kalau kita sudah bicara soal financing, maka kita punya dua pilihan. Pertama tentu domestic financing. Cari sumber pembiayaan dari dalam negeri. Dari dalam negeri itu ada bank sentral tentu saja. Karena kan kebetulan di dalam APBN itu jumlahnya 853 triliun. Yang defisitnya mesti dibiaya 853 triliun. Itu net itu? 5,7 persen dari, ya net, dari 5,07 dari PDB. Kita bicara di sisi APBN-nya. Nah, kalau kita melihat durasi persoalan yang akan kita hadapi ini, maka saya cenderung mengatakan bahwa ini kita sebut sebagai satu paket stimulus tahap satu. Walaupun sebenarnya sudah ada paket sebelumnya yang 450 triliun, terus ditambahkan lagi yang baru-baru ini kan. Yang di dalamnya itu sudah ada mix tambahan lagi. Ada untuk KM 34 triliun, ada untuk WMN dan sebagainya itu. Tapi tahap satu ini kan menurut saya tujuannya itu adalah untuk menekan penurunan kinerja perekonomian begitu loh. Supaya kinerja ekonomi kita itu tidak di bawah 0 persen. Jadi mesti fight di situ dulu pemerintah ini. Kenapa? Kalau dia negatif terlalu jauh, maka yang kena itu perbankan. Perbankan akan menghadapi masalah serius kalau dia tumbuh di bawah, kita timbul negatif gitu loh. Nah, itu sebabnya menurut saya 853 triliun ini adalah tahap pertama. Artinya apa? Begitu kita mau masuk kepada recovery yang lebih serius lagi, kita perlu pasti akan membutuhkan pembiayaan yang jauh lebih besar lagi. Karena persoalan kita ini tidak akan tuntas dalam satu kuartal ke depan. Bisa sampai kepada kuartal ketiga pemberukan ekonomi itu. Nah, kembali. Jadi kita perlu 853 triliun tahap pertama. Nah, domestic financing saya sebutkan tadi dari BI ya. BI melakukan pembelian di primary bond. Karena kalau dia melakukan mekanisme GWM, sebetulnya itu indirect approach ya. Melakukan pendekatan tidak langsung terhadap kondisi fiskal pemerintah. Dengan harapan bahwa kalau perbankan itu punya uang lagi, di samping dia melakukan restruktuisasi, dia juga punya tambahan likuiditas, dia kan bisa beli bond. Kan begitu asumsi yang ada di dalam mekanisme GWM ini. Yang saya tangkap begitu. Lalu, kemudian domestic financing bisa kita lakukan juga adalah pembelian bond oleh domestic institution ya. Sebetulnya kan bond di dalam negeri yang di bank-bank ini kan cuma 700 triliun. 800 triliun itu dipegang oleh luar negeri. Jadi masih ada bond yang dipegang oleh non-banking institution itu. Kira-kira sekitar 2 ribuan triliun. Saya tidak punya angka pastinya, tetapi ini perkiraan-perkiraan saja. Jadi menurut saya sebetulnya dana pensiun, macam-macam, itu juga punya peluang untuk melakukan pembelian bond. Tentu ada syarat-syarat yang mesti dipenuhi dan sebagainya. Lalu domestic financing yang ketiga juga, ini yang banyak dibicarakan oleh banyak pihak termasuk ekonomi senior seperti Barisla Ramli itu bahwa harus ada refocus. Misalnya tadi saya lihat di-share orang tweetnya itu, udah rubah saja, kartu perangkerja itu dihilangkan saja, dialihkan saja kepada pembiayaan lain. Itu tidak ada gunanya misalnya kan. Itu kan yang disebut sebagai relokasi dan refocusing pembiayaan dalam ABBN. Tetapi ini tidak cukup sebetulnya. Karena kalau pemerintah melakukan cut berlebihan juga di dalam spending-nya itu, maka perekonomian makin jatuh. Karena konsumsi rumah tangga sudah tidak baik, pembentukan modal tetap bruto yang kita harapkan dari, atau investasi yang dilakukan oleh swasta juga tidak baik, maka tentu kalau pemerintah melakukan cut-off, ekonomi bisa tumbuh jatuh drastis. Dan makna dari stimulus fiskalnya juga menjadi hilang. Jadi spending di pemerintah itu mesti dijaga juga kualitasnya. Jadi tidak boleh juga spending itu hilang pada spending-spending infrastruktur. Nah saya lihat di dalam program yang dipaparkan di tempatnya Pak Mies Bakun di Komisi 11 itu, itu pemerintah mengalokasikan juga new spending itu, misalnya untuk dana DID misalnya ya, diberikan kepada daerah sebagai kompensasi. Kalau saya tidak salah itu 14 atau 15 triliun. Dan itu tahap pertama saya kira itu oke lah ya, karena kalau kita bagi kepada setiap pendapatan yang jumlahnya 500 itu, mungkin mereka bisa dapat sekitar 100 triliun, sekitar 100 ya, 50 sampai 100 miliar per satu kebupaten misalnya. Nah, yang kedua saya kira itu global financing, seperti yang Anda sebut tadi itu. Tetapi saya kira begini, kita itu kalau masuk ke global financing, itu ada dua hal yang perlu kita perhatikan. Satu, sebenarnya global financing sekarang ini sangat kompetitif. Itu sebabnya yield yang kita minta, yield kita ini kan susah juga menjadi murah begitu loh. Karena kalau yield kita lebih murah dari Singapura, yield kita lebih murah dari Malaysia misalnya, atau lebih murah dari PIR saja di Southeast Asian ini, itu orang tidak akan tertarik, karena India saja sekarang perlu 267 bilion dollar untuk melakukan stimulus fiskal begitu ya. Kalau dia masuk ke market, kita mau jualan apa? Nah, jadi saya kira ini satu isu yang mesti diperhatikan betul, bahwa seberapa tinggi sebetulnya yang kita sebut sebagai murah itu di dalam penjualan di global bond ini. Kalau kemarin kan kemahalan memang itu 8%, kalau saya tidak salah begitu ya yield yang ditawarkan. 8,5 untuk yang jangka panjang. Ya, itu terlalu tinggi memang saya kira itu. Tetapi pertanyaan kita itu adalah, kalau yang disebut sebagai kompetitif itu berapa sih sungguhnya? Nah, yang kedua saya kira, ini juga ada peluang ya. Saya kira ini ada. Di sini ada Pak Rahmat Waluyanto sebetulnya, beliau cuma mendengarkan saja. Pak Rahmat ini kan mantan dirijen... utang? Apa, manajemen utang ya di kementerian ruangan dulu. Dan beliau ini, ya pengelolaan resiko. Dan beliau ini pernah lama dengan kami berdebat soal debt reprofiling itu. Di tahun-tahun 2009, eh 2008 sampai 2009, waktu beliau menjabat sebagai dirijen di sana waktu itu. Nah, itu kan memang ada peluang bagi kita sebetulnya untuk masuk ke debt reprofiling. Saya baca kemarin, China sendiri sekarang sudah berpikir untuk, apa namanya, untuk melihat posisi hutangnya terhadap negara-negara yang menerima pinjaman dalam program OBOR itu. Saya baca di beberapa media internasional, itu ada beberapa hal yang mereka diskusikan, termasuk debt holiday ya, atau peliburan hutang lah kira-kira. Jadi, ada peluang sebetulnya untuk melakukan itu. Tetapi tentu tidak bisa kita jadikan sebagai alat untuk membiayai ini. Tetapi tujuannya begini ya, kalau kita bisa melakukan debt reprofiling itu, maka kita bisa mengurangi tekanan primary balance di dalam APBN kita. Karena APBN kita ini kan primary balance-nya tinggi sekali, Pak. Primary balance itu kesimpangan primer. Artinya apa? Sebetulnya kita ini merecycle hutang. Ya, untuk jam hutang untuk membalik hutang baru. Ya, betul. Ya, itu yang jadi soal, kan. Nah, kalau kita bisa perbaiki sendiri di sisi itu, maka sebetulnya kita ada peluang untuk memperbaiki struktur keuangan kita. Jadi, kalau kita lihat dari situ, maka sebetulnya kalau kita kalkulasi-kalkulasi ya, kita punya ruang untuk mencari pembiayaan dengan menjalankan mixed financing itu. Coba Anda bayangkan misalnya ya, kalau kita masuk ke, ada juga ya, juga pembelian bond oleh Demoistik ya, jadi kita ada pengalaman sendiri di dalam soal-soal begini. Sebetulnya kan individual investor di Indonesia ini, yang di luar negeri yang suka disebut oleh Pak Sutra Snobar ini, ini juga perlu. Karena waktu mereka melakukan tax amnesty kemarin, ini sahabat saya, Melkias Mekeng, kemarin sempat meliris satu video ya, yang menghimbau kepada mereka yang ada di luar negeri itu untuk repatriasi. Tapi sebetulnya kalau kita tawarkan kepada mereka, karena pernah saya lakukan yang begini-begini nih, saya pernah melakukan jamannya Pak Rahmat Paluyanto, dengan membeli domen orang dalam. Domen investor itu sekarang, kalau berdasarkan informasi dari Maastricht tadi atau kemarin, itu sudah pada ke Singapura bang, orang-orang ya bang? Justru itu, justru itu kan. Sebenarnya kan itu kan satu hal yang bisa kita pergunakan sebagai satu fasilitas. Sekarang mereka juga di sana kan negatif spread juga, ngapain pinjain penduat di sana itu? Sekarang ini perilaku orang kaya itu begini, ada mereka itu sekarang melakukan carry trading ya, dia cari di mana dapat yield. Kedua, mereka ini pinjem uang, ya Pak, pinjem uang untuk masuk ke dalam pasar saham. Jadi karena uang ini murah sekali di Amerika sana, di banyak bank-bank investasi itu, karena quantitative piecing dari FED itu, mereka pinjem uangnya dengan bunga yang murah, lalu mereka membeli. Kenapa? Karena pasar saham itu kan perubahannya, dia berbentuk double-way gitu loh. Jadi dia dapat duit, dia melakukan average down lah, macam-macam di dalam perdagangan saham itu, dengan asumsi bahwa sebetulnya ada diskon di pasar saham, harga yang ada under value dari pasar saham itu, dari aset-aset besar itu. Nah kita kan perlu compete dengan mereka ini. Kita perlu compete dengan mereka dengan menawarkan obligasi yang bisa mereka beli di dalam negeri, ketimbang mereka itu kena negative spread. Jangan salah loh. Sekarang ada diskusi di luar negeri itu, di Amerika, dan juga di Inggris, saya lihat bank sentralnya itu, mereka sekarang sudah menolak, mereka tidak mau ada negative spread di dalam bank sentral, praktek bank sentralnya. Tapi kan bank of England kan sebenarnya memperlakukan itu. Nah Amerika sekarang sedang mendiskusikan soal itu. Saya lihat ada dua anggota the Fed itu, yang sudah bicara soal kemungkinan mereka memperlakukan negative spread. Artinya apa? Kalau itu dilakukan oleh Amerika, maka itu kan terjadi banjir liquid atas, betul itu di negara-negara. Dan mereka akan cari tempat, Pak. Mereka akan cari tempat. Cuma ya kalau di Indonesia ini, karena dia masuk dalam five fragile country itu, ya kita mesti waspada juga dengan kemungkinan sudden reversal itu. Jadi bahwa sekalian ya, saya berasumsi bahwa kalau kita melakukan mekanisme mixed financing, sebetulnya di dalam APBN kita itu, itu bisa kita memitigasi risiko ke depan. Pertanyaan krusialnya itu dari Pak... Ya jadi Bang Andi mengusulkan mixed balancing. Jadi bukan pilihan ya Bang, dua-duanya kita jalanin gitu Bang ya, printing money. Harus dijalankan. Kita nggak bisa. Kalau ada krisis begini, Anda harus masuk kepada opsi yang memungkinkan Anda jalankan. Kalau Anda mengambil satu posisi, seperti yang Anda bilang tadi itu, posisi kaku begitu, yang nggak ada jalan keluarnya. Karena krisis ini kan orang juga, ini kan pengalaman baru di dalam semua polisemaker di dunia ini, baru mengalami krisis jenis ini. Jadi nggak ada rumus bakunya juga. Beda dengan 2008, beda dengan 97, yang berhubungan dengan financial institution. Ini nggak ada. Krisis ini mulai dibandingkan dengan orang, orang mulai membandingkannya dengan great depression, betulnya. Karena variabelnya itu lain. Tetapi great depression itu juga bermula dari pasar saham. Ini lain betul. Ini dari penyakit masuk ke dalam situasi ini, yang bisa disamakan itu gara-gara adalah situasi perang saja ini. War economy. Jadi ya memang harus pilihan-pilihannya mesti memang banyak. Begitu gara-gara. Jadi nggak ada satu aturan ya, yang baku. Menurut saya menarik yang disampaikan oleh Bang Andi, meskipun men-challenge pendapat Bang Mishbahun untuk beberapa hal ya, Bang. Tapi tahan dulu, Bang. Tapi saya PP23 itu ya. Tadi dimensin sama Pak Sutrisno ya. Bang Sutrisno ini. Beliau tadi masih ketua KEN nggak Pak Sutrisno? KEN-nya udah bubar, Bang. Jadi posisi beliau di Lantai. Tapi dia ditanjikan menjadi ketua KEN lagi, Bang. Belum ada kabar. Jadi memang di PP23 itu kalau kita baca memang agak unik juga PP23 ini ya. Tapi okey lah. Kita harus kita kritik juga supaya ada perbaikan pada tingkat selanjutnya. Misalnya di dalam soal isu Bang Jangkar. Itu kan juga memang aneh juga di dalam PP23. Tapi kalau saya lihat itu kan modelingnya itu adalah pemerintah mengambil alih apa yang dia bisa ambil lelih. Kalau bangnya insolvent itu dikasih kepada mekanisme yang sudah diatur di dalam Undang-Undang Jaring Pengaman Sampai Perkeuangan. Jadi yang diambil oleh resiko oleh pemerintah ini hanya resiko yang memang bisa ditanggung oleh pemerintah. Kalau soal bantuan likuditas macam-macam direct kepada bank itu ada aturannya di dalam Undang-Undang JPSK dan di dalam perpu yang baru itu dimana LPS bisa menerbitkan obligasi dibeli oleh BI dan kemudian obligasi itu dipakai untuk menalangi apa namanya perbankan itu. Ya itu aja jatuhkan saya dari ya baik. Terima kasih Bang Andi. Fenomena overprotectionisme itu sebetulnya proteksionisme ya bukan overprotectionisme itu sekarang sudah terjadi. Amerika sendiri saya kebetulan ada teman baik di sana di apa namanya di Department of Trade di Amerika itu mereka memang melakukannya. Salah satu tujuan dari kuantian misi yang dilakukan oleh The Fed itu adalah membiayai pasar saham mereka supaya tidak di take over oleh negara lain terutama China. Mereka curiga kepada China. China sekarang China ini kan tidak bunyi sama sekali. Dia punya structure finance dan sebagainya tidak bunyi. Mereka curiga bahwa China akan mengambil keuntungan dengan membeli aset-aset murah yang sudah diskon sampai 30-40% itu di pasar-pasar modal di Eropa. Jadi saya kira memang kita perlu melakukan memikirkan bagaimana seluruh kebijakan yang kita keluarkan itu merupakan satu apa namanya satu kebijakan yang juga mengkonsolidasikan kita. Nah yang kedua ini ada satu ya Mas Rosan juga yang tidak di-mention itu dan saya tidak khawatir sebetulnya karena ini masa depan. Startup kita di startup di Indonesia itu kan jumlahnya sekarang kalau tidak salah sudah 2.500 orang dan mereka sekarang ini juga menghadapi masalah yang serius kalau startup ini kan rata-rata di luar bank saya ini pegiat startup ya saya membina empat startup sekarang ini dan kita berhadapan dengan masalah yang sama juga sekarang karena kita tidak bankable maka kita membiayai dari pembiayaan diri sendiri bikin modal ya visi-visi juga tidak memasuk kepada mereka ini dan ini kan masa depan ada menurut riset itu kan dalam 10 tahun ke depan startup ini akan menciptakan 17 juta lapangan pekerjaan baik seharusnya langsung maupun tidak langsung nah kalau mereka ini mati karena-gara tidak bisa memiliki akses kepada modal yang sekarang disuruskan oleh orang maka itu juga jadi kita akan kehilangan anak-anak terbaik anak-anak muda terbaik yang memulai bisnis di Indonesia ini mengambil resiko tapi kemudian kita lalai untuk memberikan mereka kepada kesimpatan itu sebabnya saya mengatakan begini ini sayangnya di PP itu juga begini di dalam PP itu semua masalah ini dianggap sebagai masalah keuangan bukan masalah sektor real kenapa kementerian UMKM itu tidak dimasukkan ke dalam timnya begitu ya di dalam PP itu kan pengambil kebijakan itu menko investasi menko ekonomi lalu kemudian menteri keuangan LPS yang gota-anggota KKSK plus 2 begitu sementara kementerian UMKMnya tidak dilibatkan hanya dipanggil pada waktu dibutuhkan begitu ya padahal ini kan sektor yang paling fundamental itu di dalam bank saja ada 17 juta akun ya sekarang pemerintah mengalokasikan mau meng-cover dana penjaminan kepada 600-an kurang lebih 600 triliun kan kredit yang mereka yang ada di sektor itu nah ini kan jadi satu soal saya kira memang perlu dikasih masukkan juga kepada pemerintah bahwa itu timnya diperluas saja ya diperluas saja supaya atau kalaupun tidak dijadikan sebagai tim baku mereka itu menjadi satu beserta aktif dalam penyelesaian soal itu nah jadi kalau menurut saya memang masalah kita ini tidak akan bisa kita selesaikan kalau apa namanya kita tidak melihatnya sebagai satu persoalan yang betul-betul fundamental begitu ya nah karena itu saya mengusulkan kepada Pak Bapak sekalian dan terutama tadi Mas Januar itu saya senang nih menikmati betul pembicaraan dari Mas Januar itu soal konfigurasi modal itu betul-betul merupakan satu agenda yang penting kita udah ngalamin lah setelah BLB itu kan struktur perembangan kita ini kan berubah begitu ya ada yang mati lalu ada yang diambil ke alih nah sekarang ini korporasi-korporasi kita juga sedang mengalami masalah siwuk dari segi pendanaan dan saya kira itu kalau terjadi krisis yang dalam ya akan terjadi yang kita putuskan oleh tadi saya kira itu satu perjuangan penting itu Mas Miss Bakun ya Miss Bakun ini kita titip lah jadi harapan kita sekarang ini kan ke Miss Bakun ini saya di dalam satu grup itu dengan Yanuar ini suka nantang ini sampai jam 2 malam kadang-kadang kita diskusi kadang kami teleponan sampai jam 1, jam 2 karena ini masalah masalah serius saya bilang kepada Miss Bakun Anda dapat rejekilah masuk di DPR pada saat situasi seperti ini karena amal jariahnya banyak betul itu memperjuangkan kepentingan publik ini saya ini gak udah kalau Hemingway bilang itu saya ini farewell to arms gitu ya sudah gak bisa mungkin apa-apa kecuali diskusinya begini dan bantu-bantu teman-teman ini supaya bisa konstruktif lah kira-kira begitu terima kasih ya Bang Bang Andi juga masih bisa bantu sebagai pengusaha kan kalau kelebihan-kelebihan dananya disalurkan ke startup-startup itu Bang biar gak ada mati itu Bang jangan 2-3 sekarang lagi berat juga saya kira travel lock-in juga menghadapi masalah serius sekarang kan karena mati bisnisnya banyak sebetulnya jadi jangan orang beranggapan bahwa bisnis online ini lagi kaya enggak juga sebetulnya dari segi growth apa namanya mungkin iya tetapi kan pembiayanya itu kosnya kan juga mahal sampai sekarang kan belum 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 seperti yang kita bayangkan makanya saya agak khawatir juga pada soal suatu startup ini Mas Dur mungkin satu waktu nanti harus ada diskusi khusus soal itu ini masa depan ini anak-anak muda kita ada disitu the best the brightest ya di segi teknologi itu sekarang bekerja di sektor itu dan mereka ini bayangkan ya dari 6 apa namanya startup yang sudah disebut sebagai unicorn itu disini kita ada 4 dan yang masuk di pipeline ini juga masih banyak lagi ya begitu aja terima kasih sudah menyaksikan video ini please leave a like it because it will really help me out if you don't like it you can leave a comment as well giving some feedback if you have any other comment or pertanyaan please leave in the comment as well and I will do my best to answer them I usually respond to the comment dalam 24 sampai 48 jam tergantung pada your question and depending on how easy I am kami punya banyak lagi content of narasi channel tentang tema kebijakan publik lainnya dengan naras sumber credible dan terpercaya dan kami juga sajikan update kebijakan publik so if you are interested in that type of stuff check it out dan jika kamu suka dengan apa yang kamu tonton jangan lupa subscribe kami sangat appreciate kamu juga dapat lihat channel lain di sosial media seperti Facebook dan Twitter sebagaimana kamu lihat sekarang di screen and with that terima kasih banyak semua ini adalah Narasi Institute dan saya Ahmad Nuhri Dayat I will be back soon tetap update dengan konten lainnya Salam Salam selamat menikmati